Dan pemerintah untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di Balai Kota Jakarta jelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami, Boy Mardo. Boy, bagaimana suasana persiapan menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur di Balai Kota pagi hari ini? Di sebelah gedung DPRD Jakarta. Memang saat ini gedung Balai Kota dan juga DPRD Balai Kota Jakarta masih bersolek untuk menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur baru yakni Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Dan memang pada pukul 12 siang nanti Sandiaga maupun Anies Baswedan akan bertolak menuju Masjid Sunda Kelapa Menteng di Jakarta Pusat untuk menemui para relawan dan juga pendukung dari kedua pasangan calon tersebut. Dan memang untuk menemui mereka sebelum menemui mereka untuk bertolak langsung menuju ke Istana Negara untuk menemui Presiden Joko Yudodo untuk dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Dan memang pada pukul 4 sore nanti pelantikan akan dilakukan sendiri oleh Presiden Joko Yudodo di Istana Negara dan kembali menuju Balai Kota untuk melakukan serah terima jabatan di Balai Kota. Dan pada pukul 5 sore nanti Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno akan melakukan pidato politik pertamanya di gedung DPRD. Dan memang simpatisan ataupun pendukung dari kedua calon ini untuk saat ini sedang bertemu ataupun berkumpul di Masjid Sunda Kelapa Tasya dan juga Gede. Baik, terima kasih Boy Mardo atas informasi Anda. Pemirsa Boy Mardo melaporkan dari Balai Kota Jakarta.